Setelah kepergian si Gunto Wardoyo, datanglah si Raden Lesmono beserta Dursosono datang menemui Dewi Gerantang Sasi mengutarakan maksudnya tadi Dewi Gerantang Sasi akan dijadikan istri oleh si Lesmono Nah disitu sang Dewi Gerantang Sasi beserta adiknya bernama Dewi Gerantang Sari maksudnya ditarik paksa oleh Raden Lesmono dan Dursosono Kedua wanita tadi Gerantang Sasi dan Gerantang Sari tadi diselai dioyak-oyak oleh Dursosono dan Dursosono Nah Bambang Guntokusomo yang menjaga Pak Dursosono tidak terima Dia lalu marah agar terhadap kedua orang tadi Terjadilah peperangan diantara Guntokusomo melawan si Lesmono dan juga si Dursosono Terjadilah peperangan diantara Guntokusomo melawan si Lesmono dan Dursosono Terjadilah peperangan diantara Guntokusomo melawan si Lesmono dan Dursosono Terjadilah peperangan diantara Guntokusomo melawan si Lesmono dan Dursosono Terjadilah keperangan diantara Guntokus volcano poczik Terjadilah peperangan diantara Guntokus Nah, kali ini kita masih bersama Mas Gurit Dan akan membahas hal-hal apa saja yang ada di dalam pedalangan Seperti tokoh, lakon, cerita, maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan Khususnya wayang kulit Jawa Pasti pemiksa penasaran, kali ini kita mau bercerita apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah, setelah kemarin kita telah membahas tentang lakon Dimana tokoh utamanya adalah Raden Abimanyu dan juga istrinya Yaitu Dewi Siti Sendari Nah, kali ini Mas, saya ingin menanyakan Apakah masih ada lakon yang mengisahkan tentang anak-anak dari Raden Arjuno Yang belum pernah kita bahas Oh iya Mas Bayu Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang Beberapa lakon yang mengisahkan tentang si Abimanyu Beserta istrinya, baik tentang musuh yang ingin menghancurkan rumah tangganya Maupun yang lain-lain Kali ini Mas Bayu ingin menanyakan tentang anak Arjuna yang lain Karena Abimanyu adalah anak Arjuna Anak Arjuna yang belum kita bahas Kemarin-kemarin kita juga pernah membahas tentang anak-anak si Arjuna Banyak sekali ada Gondogusumo dan yang lainin, kalau tidak salah Nah, yang saya ketahui masih ada salah satu anak dari Arjuna yang mungkin terdapat pada lakon lawas Mungkin seperti itu Di situ ada lakon namanya Gondowardoyo 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 Nah, yang saya ketahui Mas Bayu Lakon Gondowardoyo tadi ada di Serat Pustokorojo, Jilid 5 Jilid 5 Nah, cerita tersebut dimulai ketika di negara Astina Prabu Duryutana tadi sedang bersama si Pandita Turna Dan juga Sekuni dan juga si Adipati Karna Sedang membahas tentang keinginan mereka tadi ingin memusnahkan para Pandawa pada saat itu Nah, dengan bantuan dari seorang Abdi Baru Abdi Sentono Baru Yang pada saat itu ditempatkan di Kadipaten Gajah Uyo Nah, Abdi Baru tersebut bernama Bambang Gondowardoyo Gondowardoyo Nah, lalu diceritakan singkat-singkat si Bambang Gondowardoyo Tadi dipanggil kepasewakan negara Astina Dipanggil Louisang Raja Dan pada saat itu si Bambang Gondowardoyo tadi diminta untuk menyerang negara Amarta Menyerang negara Amarta Yang pertama yang harus dihancurkan tugasnya tadi Yang harus dihancurkan pertama kali adalah si Kasatrian Jodipati Karena di tempat tersebut merupakan tempat dimana Bima Mengajarkan anak-anak para Pandawa tadi Dan juga para prajuritanti tentang ilmu berperang Titik sentrali negara Amarta untuk mengulah keridaning perang Tadi ada di Jodipati Nah, pada saat itu Bambang Gondowardoyo pun bersedia Dia berangkat ditemani oleh para korawa dan adipati karna pada saat itu Jadi pada saat itu Bambang Gondowardoyo itu pertama kali akan menyerang kesatrian Jodipati Tempat si Bima melatih anak-anak para Pandawa dan para prajurit tadi berperang disitu Nah, sedangkan pada saat itu setelah berangkat Tadi di tempat lain Raden Lusmono tadi mengatakan kepada Pate Sengkuni Bahwa saatnya dia tadi jatuh cinta Kepada istri dari Bambang Gondowardoyo Mas Bayu Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Pate Sengkuni akan hal itu Mas? Nah, Pate Sengkuni pada saat itu karena tidak bisa menolak keinginan dari keponakannya tadi Si Lesmono Montrana Idur Yudono tadi Lalu dia mengutus Dursasana dan beberapa kurawa tadi menemani Lesmana Untuk menculik istri dari Bambang Gondowardoyo yang bernama Dewi Gerantang Sasi Yang berada di Kadipatan Gajahoyo Jadi diminta untuk menculik tadi ketika si Gondowardoyo tadi telah berangkat menyerang negara Amarta Nah, disitu Dursasana pun bersedia menemani si Raden Lusmono Mas Bayu Jadi malah seperti itu ya Pate Sengkuni Ya, Pate Sengkuni tadi Nah, singkat cerita sedangkan di Kadipatan Gajahoyo itu sendiri Istri dari Gondowardoyo yang bernama Dewi Gerantang Sasi tadi Sedang dihadap oleh adiknya bernama Bambang Gondowardoyo tadi Nah, mereka berdua tadi sedang menunggu kebulangan Gondowardoyo Dari Pasiban atau Pasewakan negara Astino karena dipanggil Duryudhana tadi Nah, tidak berselang lama datanglah si Gondowardoyo tadi mengatakan kepada istrinya Dewi Gerantang Sasi dan adiknya Gondowardoyo Bahasanya dia diutus oleh Prabu Duryudhana tadi Untuk berperang ke negara Amarta mengajarkan para Pandawa Nah, setelah itu diceritakan Gondowardoyo tadi berangkat Gondowardoyo tadi berangkat Nah, setelah kepergian si Gondowardoyo Datanglah si Raden Lesmono Beserta Dursosono Datang menemui Dewi Gerantang Sasi Mengutarakan maksudnya tadi Dewi Gerantang Sasi akan dijadikan istri oleh si Lesmono Nah, disitu sang Dewi Gerantang Sasi beserta adiknya Bernama Dewi Gerantang Sari Ditarik paksa oleh Raden Lesmono dan Dursosono Kedua wanita tadi Gerantang Sasi dan Gerantang Sari Tadi diselai dioyak-oyak oleh Dursosono dan Lesmono Nah, bambang Gondokusomo yang menjaga Pak Tersen tidak terima Dia lalu marah Agar hadapi kedua orang Tadi terjadilah peperangan diantara Gondokusomo melawan si Lesmono Dan juga si Dursosono Nah, diceritakan Gondokusomo tadi kalah Terkena pusaka milik Dursosono Hingga pada saat itu Si Gondokusomo terpental dari Kadipaten Gajahoyo Nah, Dewi Gerantang Sasi dan Gerantang Sari Pada saat itu diboyong Diboyong ke kedatuan negara Astina Oleh si Lesmono dan si Dursosono Mas Bayu Jadi, Raden Lesmono itu berhasil mendapatkan Dewi Gerantang Sasi Ya, benar seperti itu Mas Bayu Nah, sedangkan pada saat itu Di tempat lain di Pertapan Satwargo Pegawan Abioso tadi menerima kedatangan Raden Arjuna Beserta para punokawan Nah, kedatangan Arjuna tadi adalah Dia ingin menanyakan perihal mimpinya Dia bermimpi Bahwasannya Kakaknya yaitu si Bima tadi Di dalam mimpinya memakai busana berwarna jingga Dan dia menaiki sebuah perahu Dan perahu tersebut tertimpa sebuah perahara Hingga kapal tersebut tergelam Tergelam di Sadastar Samudera pada saat itu Terus, apa tanggapan dari Begawan Abioso Mas Atas mimpi yang dialami oleh Arjuna? Nah, Sang Begawan mengatakan Bahwasannya mimpi dari Arjuna tadi Negara Amarta akan kedatangan sebuah bencana Sebuah bencana perayu musuh Setelah seperti itu Mendengar perkataan dari Sang Begawan tadi Arjuna lalu segera minta pamit Untuk kembalikan negara Amarta Dia takut negara Amarta terjadi apa-apa Nah, di tinggal perjalanan tadi Diceritakan dia bertemu dengan Batara Kamajaya Yang juga memperingatkan Arjuna Agar elingan right now Berhati-hati Sadar dan berhati-hati Setelah seperti itu Lalu dia melanjutkan kembali Nah, di tempat lain Di Kasatrian Jodipati Itu sendiri negara Amarta Bima tadi Sedang bersama anak-anaknya Ontorjo, Ontoseno Gadutoko, Abimanyu Dan para prajo tadi Sedang berlatih perang Nah, tiba-tiba datanglah Bambang Gondowardoyo tadi Sampai di Jodipati Nantang orang-orang yang berada di situ Nah, lalu bagaimana reaksi dari Bima Dan anak-anaknya atas tantangan Dari Bambang Gondowardoyo mas Tapi sebelum masukin cerita Lanjut Silahkan di menonton Oh iya Bima namas Apa yang Bima dan anak-anak Nyalakan saat itu Nah, para putra Pandawa tadi Diceritakan meladeni Dia ingin meladeni Bambang Gondowardoyo Tadi terjadilah keperangan Akan tetapi Para putra Pandawa tadi Semuanya kalah Nah, Bima tadi tidak terima Lalu dia Ingin mencoba melawan si Gondowardoyo Nah, di situ Gondowardoyo Tadi ceritakan Bersemedi Dia diceritakan Mempunyai kesaktian Mengeluarkan sebuah pedut wiso Pedut wiso Hingga membuat Bima Terkena pedut tersebut Dan lemah tidak berdaya Sedangkan si Gadut Kaca Pada saat pingsan Si Ontorjo lumpuh Begitu juga si Abimanyu Pada saat itu Sudah pingsan Terkena pedut wiso tadi Sebuah pedut yang menyelimuti Kasatiran Jodipati Nah, melihat kejadian tersebut Patih dari Bima Yang bernama Gagak Boko Patih Jodipati Tadi melapor ke negara Amarta Bahwa negara Kasatiran Jodipati Kedatangan musuh Jadi orang-orang Yang ada di Kasatiran Jodipati Itu kalah melawan Gondowardoyo Seperti itu Mas Bayu Nah, selanjutnya itu bagaimana? Nah, selanjutnya Sedangkan di negara Tasik Madu Di negara Tasik Madu Di situ ada Seorang raja Bernama Prabu Arjunayana Arjunayana Beserta anaknya Bernama Dewi Gondowati Gondowati Nah, diceritakan sang Dewi tadi Gondowati tadi Memikirkan tentang anaknya Yang bernama Gondowardoyo Dan Gondokusumo Yang sedang mencari ayahnya Yaitu Raden Arjuna Jadi, dikisahkan bahasanya Arjunayana Tadi adalah kakek dari Gondowardoyo Dan Gondokusumo Jadi, terus anaknya perempuan tadi Gondowati Ibunya si Gondowardoyo Tadi adalah Gondowati Nah, Gondowati tadi Menikah dengan Arjuno Seperti itu Mas Bayu Nah, Sang Dewi pun pada saat itu Merasa tidak enak Merasa ada yang menganjar Dalam hatinya Dia memutuskan bersama Ayahnya Prabu Arjunayana Tadi untuk Pergi Mencari Si Gondowardoyo Dan juga si Gondokusumo Tadi di negara Amarta Karena Diketahui bahwasannya Si Gondowati sempat memberitahu Biasanya Kepada kedua anak Tadi ayahnya Tadi bernama Arjun Tadi tempatnya di negara Amarta Maka mereka ingin Menuju negara Amarta Seperti itu Nah, sedangkan di negara Amarta Itu sendiri Para Pandawa Beserta Kresna Tadi menunggu Kedatangan si Bima Di Njodipati Tetapi yang datang adalah Pateh Gagakboko Gagakboko tadi mengatakan Biasanya Kasatiran Njodipati Kedatangan musuh Bima Beserta para putra-putra Tadi kalah Melawan kesatiran Yang utusan dari Kurawa Bernama Bambang Gondowardoyo Tersebut Nah, lalu bagaimana Reaksi dari para Pandawa Mendengar laporan Dari Gagakboko Nah, tentunya Disitu para Pandawa Kaget Yang paling kaget adalah Arjuna Arjuna mendengar penuturan Dari Gagakboko Tadi tidak terima Dan ia ingin mencoba Kekuatan dari Musuhnya tadi Si Gondowardoyo Tadi Lalu dia pergi Sesampainya di peperangan Disitu akhirnya Arjuna Mengeluarkan sebuah senjata Bernama Bayu Wastro Bayu Wastro tadi Direntang Dikeluar di Anak Panah tadi Diarahkan ke Pedut Wiso tadi Diceritakan Disitu pedut Wiso tadi Akhirnya hilang Hilang Dan disitu Bima beserta Anak-anaknya tadi Bisa keluar dari Marahabaya tadi Dari Kemulan Pedut Wiso tadi Mas Bayu Nah, tiba-tiba Si Bambang Gondowardoyo Tadi Berperang akhirnya Berperang melawan Arjuna Dan Bambang Gondowardoyo Tadi Kewalahan Lalu dia mengeluarkan Sebuah Keris Bernama Keris Kiyai Kolonada Kiyai Kolonada Nah, Arjuna pada saat Tidak pangling Bahwasannya Yang dikeluarkan Keris Kolonada Yang dikeluarkan Gondowardoyo Tadi adalah Keris Kolonada Dan dia Tadi Arjuna Tadi karena memiliki Keris tandingannya Yaitu Keris Pulang Gini Nah, Arjuna mengeluarkan Keris Pulang Gini Pada saat itu miliknya Nah, diceritakan Ketika Mereka berduang Gondowardoyo Melawan Arjuna Ketika kedua keris tersebut Bergesekan Tadi terdengar Suara geger Seperti Lindu Seperti petir Untur Kilat Hingga membuat geger Kayangan Suroloyo Perbawani Dua Keris Kolonada Dan pulang Gini Tadi Nah, Batara Guru Memutus Batara Naroda Untuk turun Memisahkan Kedua orang Yang sedang berperang Itu Gondowardoyo Dan si Arjuna Pada saat itu Mas Banyu Singkat cerita Si Naroda turun Memisahkan Mereka berdua Yang sedang berperang Tadi Nah, ketika Pada saat itu Ketika dipisahkan Sekaligus Datanglah si Prabu Arjuna Yono Dan Dewi Gondowati Dewi Gondowati Raja Negara Tasik Mati Tadi Nah, pada saat itu Mereka Tadi setelah berkumpul Disitu Sek Dewi Gondowati Tadi Menceritakan Tentang siapa Sebenarnya Ayah dari Gondowardoyo Tadi Nah, setelah Semuanya jelas Bahwa ayah Dari Gondowardoyo Tadi adalah Arjuna Yang merupakan musuhnya Tadi Disitu Gondowardoyo Minta maaf Dan bermeluk Si ayah yang tadi Minta maaf Atas perlakuannya Melawan si Arjuna Mas Banyu Jadi, disitu Akhirnya Semuanya terharu Atas penjelasan Dewi Gondowati Jadi, sekarang Semuanya sudah jelas Ya, seperti itu Siapa Gondowardoyo Dia adalah Anak dari Arjuna Ya, seperti itu Mas Banyu Nah, tidak berselamat Datanglah Bambang Gondowakusumo Yang awalnya Tadi berdarah-darah Nah, lalu disembuhkan oleh Kresna Dan disitu Dia mengatakan Kepada kakaknya Gondowartoyo Bahwasannya Dewi Gerantang Sasi Dan Gerantang Sari Tadi Dalam bahaya Karena Dia Dirudopok Akan diperistri oleh Raden Lesmono Dan Tursosono Pada saat itu Nah, disitu Si Gondowakusumo Juga menceritakan Tentang kejelekan Para Kurawa Tadi Yang ternyata Menginginkan Istri dari Gondowardoyo Nah, setelah itu Para Pandawa tadi Beserta Gondowardoyo Memutuskan Untuk menyelamatkan Kedua putri tadi Di negara Astina Tadi bersama-sama Mengunjung negara Astina Nah, diceritakan pada saat itu Si Raden Lesmono Di negara Astina Sedang mengejar Dewi Istri dari Gondowardoyo Yaitu Gerantang Sasi Nah, sedang Dursosono Mengejar adiknya Yaitu Dewi Gerantang Sari Nah, kedua putri tersebut Tidak mau Tidak mau Dipersih oleh mereka berdua Tetapi mereka terus Mengejar dan berlari Nah, singkat cerita Pelarian dari kedua putri tadi Bertemu dengan Gondowardoyo Gondowardoyo tadi telah sampe Bersama para rombongan Para Pandawa Nah, disitu akhirnya Mereka dilindungi Kedua putri tadi Nah, Lesmono Dan Tursosono Tadi dilabrak Oleh para putra-putra Pandawa Yang telah sembuh Dihajar Kedua orang tersebut Nah, Prabu Duryudana Dan para kurawa lain Ingin membantu Ingin membantu Anaknya Tursosono Dan putri Tadi Akadatami dihadang Oleh si Bima Dan Arjuna Hingga membuat Para kurawa Tadi akhirnya Bermahwut Tidak berani Melawan Arjuna Dan Bima Nah, setelah itu Setelah menolong Kedua putri tersebut Arjuna Dan para saudara-saudarnya Juga si Bambang Gondowardoyo Sebagai anaknya tadi Bersama istrinya Dewi Gondowati Jadi Diboyong kembali Ke negara Amarta Pada saat itu Mas Bayu Karena setelah Telah selesai Disitu sudah jelas Semuanya Nah, seperti itu Mas Bayu Mungkin yang bisa Saya sampaikan kali ini Sebuah lakon Yang mengisahkan Tentang anak Arjuna Menurut serat Pustokorojo Itu lakon Gondowardoyo Dimana kita mempunyai Ada anak Arjuna lagi Yang bernama Gondowardoyo Yang hasil pernikahan Dengan Dewi Gondowati Putri negara Tasikmati Terima kasih ya Mas Kurit Khususnya Wayang Kuli Jawa Dan apabila Ada salah-salah kata Kamu mohon maaf Tetap ikuti video kami selanjutnya Hanya di Salam Budaya Nusantara